Hey guys, selamat menikmati kalian semua Gua harap kalian semua sehat-sehat selalu And welcome to channel Superkepin Di video kali ini, gua mau unboxing sebuah mousepad Ini mousepadnya cukup panjang ya Mousepadnya ini ada RGB-nya Jadi ini mousepad yang jadi satu antara Tatakan untuk keyboard dan untuk si mouse-nya sendiri guys Dan di pinggirnya itu ada lampu RGB-nya Mousepadnya itu merek Lexus Dan tipenya adalah ini guys, Kevlar LED Lightning Game Mousepad Box-nya cukup gede nih ya Kita lihat dulu box-nya guys Ini bagian depannya Ini bagian sampingnya ada beberapa keterangan ya Extra large Terus ini ada RGB Di belakangnya Yang gak ada apa-apa Hanya ini ada ukurannya nih guys Specification Bahannya dari nylon, cloth Jadi kayak kain Di bawahnya rubber, karet Dan ukurannya 80 cm x 30 cm Dengan ketebalan 3 mm Ini cukup lebar banget sih Kalau 80 cm nih Lalu di sebelahnya Ini ada seperti jendela Untuk ngeliat apa kita bisa pegang bahannya Oke ini kita unboxing dulu aja Kosong, udah gak ada apa-apa lagi Dan ini adalah mousepadnya guys Ini warnanya menarik nih Oh ini dalamnya ada Ini ada kabelnya guys Kabelnya dia pakai micro USB Ke USB Ini pasti buat Di panel sini guys Buat nyalain RGB Lalu ada apa lagi ya Ada kartu garansi Ternyata ada garansi juga guys Ini udah kosong Gak ada apa-apa lagi Jadi hanya kabel dan kartu garansi Ini kita lihat Mousepadnya Wah ini panjang sekali guys Ini gak akan cukup Masuk ke dalam framing Nah seperti ini Oke ini karena Panjang banget guys Sampai 80 cm Lensa gue ini gak cukup Jadi dicopotin aja Kameranya dari tripod Untuk kasih kalian lihat nih Sepanjang ini nih guys Keren ya warnanya Ada gradasi-gradasi gitu Oh iya mungkin Untuk lebih jelas lagi Ini gue kasih perbandingan Dengan keyboard dan mouse-nya guys Sebentar ya Nah ini Udah gue taruh keyboard sama mouse Jadi perbandingannya Seperti ini ya panjangnya Keyboard dan mouse ini Tercover dengan sempurna Jadi mousepad ini Ini lebar banget guys Untuk bahannya sendiri Coba ya Gue deketin Mungkin akan lebih jelas ya Bahan fabricnya ini Halus sekali Mouse pun Kalau dijalanin di atas Mousepad ini juga Enak Lancar banget Dan sekarang kita coba Untuk RGB-nya ya Nah ini RGB-nya Udah dicolok Jadi dia Disitu ya guys Coloknya tuh Pake port micro USB Lalu ujungnya tinggal Dimasukin ke USB Ini udah nyala Mungkin ini gak terlalu keliatan ya Gue matin aja deh lampunya Nah ini jadi gelap sekali ya Tapi ini untuk Kasih LED ke kalian RGB-nya tuh Seperti ini warnanya Nyalanya guys Mungkin dengan lighting Seperti ini Lebih jelas guys Ngeliatnya Ini disini ada Tombolnya Jadi Nggak pake Install aplikasi lagi ya Ke desktop Atau ke laptop kalian Jadi untuk Mengatur RGB-nya Kalian tinggal pencet Tombol disini guys Nah ini mode Nyalanya beda ya Kalau tadi kan Breathing pelan-pelan Kalau ini dia Seperti Club clip gitu guys Kalau kita pencet lagi Nah kalau ini Nyalanya kayaknya Statik Ini dia Nggak berubah-ubah Kita pencet lagi Ini juga Nggak berubah Hanya warna merah Nah mungkin ini Cycle warna ya Disini Jadi Dia udah ada Modul RGB controller-nya Disini guys Nah ini warna hijau Warna biru Ini warna ungu Ini Biru muda Kuning Ini putih Dan ini Merah lagi Tapi Ini seperti Nah ini Ganti-ganti guys Warnanya tadi kan merah ya Langsung hijau Jadi mode-modenya Bisa kalian cari disini Tapi memang level terang RGB-nya Nggak bisa disetel ya Jadi Hanya seperti ini Kalau Kalau dalam kondisi cahaya terang Itu Kurang kelihatan ya RGB-nya Jadi kalau Gelap sekali Ini baru Bagus nih guys Nah keren Nah ini udah dinyalain juga nih guys Modul RGB di lampunya Sayangnya Ini gue nggak pakai satu set Jadi Nyalanya nggak bisa bareng ya Sama Dia Ganti-ganti warnanya Terpisah-pisah guys Beda-beda Karena Kontrollernya masing-masing Si mousepad punya controller sendiri Si LED yang di belakang LCD Punya sendiri Sama yang di fan-fan itu juga punya sendiri Jadi makanya nggak bisa berbarangan Oh tapi ini guys LED-nya ini Nggak tahu ini mungkin plastik Atau memang ada lampu LED-nya Itu modelnya hanya dijahit guys Pakai Pakai benang kenur Dijahit Diikat ke si mousepadnya Jadi ini kayak di Apa ya Dipegang gitu loh Dipegang sama Benang-benang ini Ini sedikit mengkhawatirkan sih Coba ya Si fokusnya bisa deket nggak ya Oke terdekat segini Nah ini Lebih jelas nih guys Jadi Ini kan benang-benangnya halus Ini sedikit Mengkhawatirkan juga sih Kalau kita pakai Sering-sering kena tangan Ini akan getes dan putus Berarti Selang-selang LED ini Ini nggak ada yang megang lagi Untuk sebagian ini sih Makanya ini cukup mengkhawatirkan Tapi Memang banyak sih guys Jahitannya banyak Nggak cuma sedikit ya benangnya Ini Satu lubang ini ada sampai dua benang Ya moga-moga ini awet ya Moga-moga nggak gampang putus Oke sekian dulu guys Video sharing dari Mousepad RGB Keluaran Rexus Dengan tipenya Kevlar Semoga video ini berguna Terutama buat kalian Yang lagi pengen cari Info dari Mousepad Kevlar Keluaran dari Rexus ini Kalian bisa tahu dari video ini Kalau sudah dibuka Panjangnya seperti apa Apakah cukup dengan Satu keyboard dan mouse Nah mungkin Keyboardnya Ditaruh aja Biar ada gambaran juga Dan untuk kalian yang Juga ingin tahu RGB-nya Nyalanya seperti apa Lalu Oh iya ini Lupa tadi Bahan belakangnya ya Nah ini bahan belakangnya Rubber-rubber gini guys Ini ngegrip Nggak licin Jika kalian suka dengan video ini Please klik like Share juga di akun sosial media kalian Dan akhir kata Super Kevin Ciao Sub indo by broth3rmax